Halo Bapak-Ibu, nama saya adalah Miss Lucy dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk bantuan dan support dari Bapak-Ibu sehingga tema pertama boleh terselesaikan. Saya akan menjelaskan tentang tema kedua dalam pembelajaran tematik, judulnya adalah Human Body dan pembelajaran ini berlangsung mulai tanggal 12 September sampai 28 Oktober. Landasan Alkitabia di dalam tema ini terambil dari Masmur 139 ayat 14 yaitu I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Harapan kami di dalam pembelajaran ini anak-anak akan mempunyai pemahaman sepanjang hayat atau enduring understanding yaitu sistem tubuh sempurna yang diciptakan Allah bagi manusia harus dirawat agar dapat dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang Allah persiapkan sebelumnya. Untuk bisa mengarahkan anak-anak mencapai enduring understanding ini ada beberapa essential questions yang akan dibahas di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja sistem tubuh manusia, yang kedua bagaimana cara terbaik untuk merawat sistem tubuh manusia, dan yang ketiga adalah mengapa Allah menciptakan sistem tubuh manusia sempurna. Anak-anak juga akan belajar tentang character building dengan tema respect yang diintegrasikan dengan pembelajaran dan kegiatan voice brigade setiap hari Rabu mulai tanggal 19 September sampai 4 November. Anak-anak akan belajar tentang definisi dan juga ayat Alkitab dari respect ini. Definisinya adalah respect is recognizing and treating each person as a valuable part of God's creation and the Bible verse was taken from Romans chapter 12 verse 10. Be devoted to one another in love and honor one another above yourselves. Di dalam pembelajaran tema respect ini, anak-anak tidak hanya belajar tentang definisi dan juga ayat Alkitabnya, tetapi anak-anak juga akan belajar beberapa cerita dari Alkitab tentang bagaimana menghargai orang lain, dan bagaimana saling support satu dengan yang lain untuk menunjukkan sikap respect ini. Kriterianya yang pertama adalah respect guard his creation and his word, yang kedua respect their community including obeying rules and procedures, yang ketiga be considerate of others' feelings, dan yang terakhir use manners that show respect. Dalam tema ini juga akan di-cover salah satu dari Sustainable Development Goals yang dibuat oleh PBB. Tema human body ter-cover di dalam topik yang pertama yaitu wonderfully made, dan tujuan dari Sustainable Development Goals yang tercakup adalah dari tujuan yang ketiga, tentang good health and well-being, di mana tujuannya adalah ensure. at all ages. Project yang akan anak-anak lakukan ada dua, yang pertama ada dari sistem pernafasan. Anak-anak akan membuat model paru-paru, dan akan diambil dua nilai dari projek ini. Yang pertama nilai science, dan yang kedua adalah nilai English. KD yang di-cover adalah KD 3.2, menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Dan yang kedua adalah anak-anak akan membuat model sederhana tentang organ pernafasan manusia. Dan anak-anak akan mempresentasikannya di dalam pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Kedua, anak-anak akan membuat projek dalam topik digestive system. Anak-anak akan membuat poster, dan nilai yang diambil adalah nilai science. Anak-anak menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia, dan menyajikan karya di dalam bentuk poster. Pembelajaran yang lain akan stand alone, yaitu yang pertama BS, yang kedua, music. Pembelajaran BS akan meng-cover KD 3.2 dan 3.6. KD 3.2 adalah mengenal sifat ala sebagai ala yang setia terhadap janjinya, dan KD 3.6 menceritakan kembali kisah Joshua meruntukkan tembok Jericho. Untuk sumatif KI 3 akan dilakukan paper-based, dan KI 4 anak-anak akan menceritakan kembali kisah Joshua. Pembelajaran musik akan meng-cover KD 3.2, understanding about whole and half major scale on keyboard instrument, dan KD 4.2, playing the whole and half major scale on the keyboard instrument through a song. Pembelajaran stand alone yang kedua adalah PI, yaitu anak-anak belajar tentang napsa, KD yang ter-cover adalah KD 3.10 dan juga KD 4.10, bagaimana anak-anak memaparkan tentang bahaya merokok, minuman keras, narkotika, dan zat-zat aditif. Dalam pembelajaran Mandarin akan dilakukan secara paper-based, dan KD yang di-cover adalah KI 3-nya tentang no vocabulary related to name, common traits, and personalities, dan KI 4-nya adalah students can write the correct tones and pinion of the vocabulary related to common traits and personalities. Pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran art. Anak-anak akan belajar memahami karya seni rupa daerah dari Toraja untuk KD 3.4 dan KD 4.4-nya anak-anak akan membuat karya seni rupa daerah. Tes sumatif KI 3 dalam bentuk paper-based dan KI 4-nya dalam bentuk proyek menggambar dan mewarnai pensil mewarnai dengan pensil warna. Untuk pembelajaran IT, anak-anak akan belajar tentang program Excel dan anak-anak akan belajar tentang fungsi sum dan average untuk KI 3.1 dan juga KD 4.1 anak-anak akan diminta untuk menyelesaikan perhitungan matematika sederhana menggunakan sum dan average. Yang terakhir adalah pembelajaran BI. Anak-anak akan belajar tentang eksplanasi dan KD KI 3-nya akan mencakup 3 KD KD 3.1, 3.3, dan 3.7 dan KD KI 4-nya akan mencakup KD 4.1, 4.3, dan 4.7 Berikut adalah rubrik yang dipakai. Rubrik pertama adalah rubrik dari respiratory system di mana anak-anak akan mempresentasikan dan kriterianya adalah yang pertama communication of message yang kedua organization ketiga fluensi dan yang terakhir terms yang dipakai selama presentasi Perjalanan Science kriteria yang akan dinilai adalah penjelasan tentang organ sistem pernafasan proses inhale-exhale dan juga bagaimana cara merawat organ dari sistem pernafasan projek kedua tentang digestive system berikut adalah rubriknya kriterianya akan dinilai berdasarkan penjelasan organ dari sistem pernafasan itu lalu bagaimana anak-anak menjelaskan proses pencernaan yang terjadi dan juga bagaimana cara menjaga kesehatan organ dari sistem pencernaan berikut adalah rubrik dari pembelajaran yang stand alone yang pertama adalah rubrik PI untuk KI 3 yaitu tentang menjelaskan saat berbahaya dalam rokok yaitu nikotin, tar, dan juga karbon monoksida berikut adalah rubrik yang akan dipakai untuk penilaian KI 4 yaitu anak-anak akan menentukan dampak buruk akibat rokok, miras, dan narkoba berikut adalah rubrik pebelajaran musik KI 3 untuk KD 3.2 akan dilakukan secara paper-based dan KD 4.2 akan memakai rubrik kriteria yang dinilai yang pertama adalah chord yang kedua melodi, yang ketiga fingering dan yang terakhir adalah song kemudian untuk art rubrik anak-anak akan dinilai untuk kriteria yang pertama yaitu teknik menggambar yang kedua teknik mewarnai yang ketiga teknik menduplikasi dan juga kebersihan projek yang disajikan pada saat akhir berikut adalah IT rubrik kriteria yang pertama adalah tentang formula sum yang kedua formula average yang dipakai dan yang terakhir adalah hasil perhitungannya berikut adalah rubrik untuk pembelajaran kriteria penilaian untuk KD 4.2 adalah anak-anak menceritakan pendahuluan kemudian isi cerita dan penutup dan untuk KD 4.2 anak-anak akan dinilai untuk kriteria kontak mata volume suara, gerakan tubuh, dan juga ekspresi selama menceritakan kembali kisah Yosua berikut adalah rubrik pembelajaran bahasa Indonesia untuk KD 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dan demikianlah untuk rubrik yang akan dipakai kami berharap anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan juga kami sangat berharap orang tua juga bisa mendukung dari rumah supaya pembelajaran ini bisa bermakna bagi anak-anak dan juga bisa menjadi berkat untuk mereka terima kasih untuk perhatiannya terima kasih dan sampai jumpa Tuhan memberkati